Intro Selamat datang di bumi Manakara Yang biasa dikenal dengan sebutan Manurung Makarama atau pusaka yang sakti Dapat pula diartikan sebagai petunjuk yang harus dikeramatkan Atas sebuah provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan Ada pun luas wilayah darat Provinsi Sulawesi Barat Yaitu 16.937,16 km persegi Dan luas wilayah perairan 20.342 km persegi Wilayah Polda Sulawesi Barat berada pada daerah yang baru berkembang Terdiri dari 6 kabupaten 5 polres dan 33 polsek serta 8 polsubsektor Jarak tempuh perjalanan dari Polda Sulbar menuju ke polres ataupun polsek yang ada Harus melewati beberapa pegunungan dan panak sungai Yang tidak memiliki infrastruktur penghubungan kemana Dalam pelaksanaan pilkada 2017 Personil yang ditugaskan dalam pengamanan TPS dan mengawal surat suara Harus melewati beberapa gunung dan sungai Yakni pengamanan di TPS 1, 2 dan TPS 3 di desa Salumaki, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju Dengan dedikasi yang tinggi Serta tanggung jawab dalam tugas mengawal surat suara Walau beratnya medan yang harus ditempuh Tidak menurutkan semangat personil dalam melaksanakan tugasnya Secara geografis wilayah daratan Sulawesi Barat memiliki topografi yang bergunung-gunung Serta infrastruktur jalan yang masih belum memadai di beberapa wilayah Beberapa jalan penghubung yang kondisinya sangat curam Dan kondisi tanah yang masih sangat labil Sehingga berpotensi mengalami erosi hingga tanah longsor Beginilah suka duka yang dihadapi Brikpol Fadli dan Brikda Nur Anugrah Personel Polres Mamuju dalam menjalankan tugasnya Meski beratnya medan yang harus ditempuh Tidak menurutkan semangat personil dalam melaksanakan tugasnya Dengan penuh tanggung jawab, penuh tulus dan penuh keikhlasan Demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Sesuai dengan program Kapolri, General Tito Karnavian Polisi promoter, profesional, modern dan terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Periode 2017-2022 berjalan lancar, aman dan terkendali Di bawah pimpinan Kapolda Sulawesi Barat, Rikjen Pol Dr. Andes Nandang, MH Damai itu indah, aman itu kebutuhan, dan nyaman itu tujuan Mari kita sudahi gemuruh pilkada hasil kemenangan masyarakat Sulawesi Barat Perhelatan demokrasi seperti pilkada tidak semestinya menjadi alasan putusnya ikatan persaudaraan sesama masyarakat Sulawesi Barat yang Malawi Saatnya mengikat persaudaraan dengan senyum kemenangan bersama menuju sulbar malawi Karena pemimpin terpilih adalah kehendak yang mahal kuasa Mumpuan, ayo bersama kita bangun Sulawesi Barat Terima kasih telah menonton!